Silahkan SKY! Halo guys, welcome back to YouTube channel! Hari ini kita bakal ngebahas tentang PSBB yang terbaru di Jakarta. Ini seperti rem darurat, atau rem tangan, atau? Rem kocok, yang di injek-injek dulu. Rem angin! Terus ini kira-kira berpengaruh apa sih buat kita semua lagi gitu? Kayak Bang Pen kita, ah nanti kita tunggu aja jawaban Bang Pen. Gimana Bang Pen? Bagusnya? Belum! Belum! Amat! Ya kifalannya gue gak ketahui ngomong apaan, cok! Ya lu lempar pertanyaan! Oh iya, gue lempar ke Pasta, mau nanya apa ke Bang Pen. Ini buat saya yang udah ngasih gue waktu untuk bertanya ke Bang Pen. Bang Pen, gue mau nanya. Di masa... Gak jadi, gak jadi ke level ke lu. Stop stop stop. Oji, gue ke Oji. Oke. Gue nanya apa nih ya bentar? Tapi males kaya. Jangan kelamaan kalau gue dilempar. Jangan kelamaan kalau gue dilempar. Jangan kelamaan kalau gue dilempar, gue mau nanya. Oconnet lagi main HP. Oh iya, eh Bang Pen, Bang Pen. Tapi gue masih dengar Oji, saya gimana. Lama sekali. Lama, ganti. Ica apa yang mau ditanyain sama Pasta? Gue belom-belom ngomong. Nanti udah bilang jangan kelamaan. Bingung. Hargai host. Apa yang mau ditanyakan Ica ke Pasta? Oke. Lah, salah! Hahahaha. Bukan satu-satu gue sama. Iya. Eh, kalian semua jangan ngatur host. Bener. Siap. Dulu waktu season 1, gue gak boleh begitu. Beda-beda. Beda-beda. Makanya lo gak ikut season 2 tuh ada... Ada beraturan baru. Ada SOP baru. Sombong. Itu valid jem aja ya. Itu gajinya kasih tau, Gere. Pecet. Itu gajinya potong. Orang lagi ngomong ya. Orang lagi ngomong ya. Orang lagi Bung Jepret jangan ngomong mulu ya. Jangan berisik. Orang lagi ngomong berenem. Si Kornet malah ngomong sama stiker tembok. Diam. Ini gak ada jelas, Cah. Ini gimana ini konten. Ya. Gak banget lo. Nah iya. Lanjutin. Emang kita kan teman kita. Tapi ini cocok, Gere. Tayang hari Minggu, Gere. Kan Mas Renin, PSBB. Iya bener. Gere. Gere. Bener tuh Gere. Hari Minggu. Mending hari Minggu deh Gere. Bagus loh. Dah. Cakep, cakep. Hari Minggu cakep. Ngomong-ngomong hari Minggu kita main bola kalo ada bisa dateng ya. Ayu Bang. Gua mau. Di Isci. Isci. Jam berapa? Isci. Masih inget. Isci. Isci Senayan bang ya? Ciputat. Ciputat kan. Senennya bang. Senen malem. Net. Net. Mau ikut gak Minggu? Naik Harli. Eh nanti dulu. Ini kan lagi di record lu. Serius. Naik Harli cu. Minggu cu. Ayo Harli bawa buah. David Harleeson dah. Pagi tapi jam 7. Eh. Motor-motornya orang. Dia ngajakin orang lain lagi. Kurang anjir emang. Jangan Harli cu. Udah nih nurse. Ya itu dia. Jadi maksudnya. Harli Davidson. Beda. Ya pokoknya lu pengen main motor apa kek. Jangan lupa. Jangan salah lu akinya. Nah toh. Kalau Harli mau apa. Kalau akinya jeblok, jeblok aja. Ya itu langkanya kasih tau yang punya alih juga pakai aki apa bang. Gak bisa disitatan tuh. Kasih tau. Ya kan. Sama tuh. Pasta jarang nongol. Ternyata dia kan kecapean. Kesehatan harus dijaga. Motor sama mobil juga harus diperhatiin guys. Kesehatannya guys. Gak capek. Temen-temen beser udah kasih tau kalian berulang kali ya. Siap pakai dan cocok daerah kayak kita. Bebas perawatan. Bebas dari gas penyebab korosi. Tegangannya stabil. Stabil terus. Kalau hubungannya pas sama Ica kan stabil. Nah makanya. Kalian itu harus mulai mendownload ya. Secara gratis kok di App Store atau Google Play. Yuasa App. Nah disitu semua informasinya ada. Dan juga Instagramnya at loveyuasa. Karena ada apa pas? Lagi promo. Lagi ada promo diskon 15% dari tanggal 9 sampai tanggal 11 September 2020. Iya. Kemarin mudah-mudahan kalian gak ketinggalan ya guys. Makanya lu follow IG-nya. Kalau kemudian lewat nanti ada lagi. Nah Oji ada apa Ji? Ini aplikasinya. Lu bisa langsung subscribe aja di Play Store ya. Ini ngasih tau. Udah di App Store yang di iPhone. Oh iya. Tapi lagi dipake. Nah ini buat yang di Play Store juga punya. Tenang aja buat kalian pake iPhone atau Android. Semuanya ada dan gampang banget. Search Yuasa paling atas. Jadi buat kalian download sekarang juga. Kalau kalian bilang ini bakal PSBB yang di Jakarta nih ya. Malah mobil dan motor gak dipake. Kalian jangan salah loh. Kalau Aki kalian itu masih bukan Yuasa. Malah kadang-kadang nanti begitu kalian starter lagi. Mungkin bermasalah. Tapi kalau Aki Yuasa di Yuasa Maintenance Free. Pokoknya dijamin aman. Dijamin nyaman kalian semua. Pokoknya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan motor atau mobil kalian. Dengan Aki Yuasa Maintenance Free. Feel the freedom Yuasa. Apa? Let's roll your best of your country. Yes Kai. Jangan lupa kerjaan lu. Oke Cornet. Yes. Oke noang, oke noang. Suara lu kalau tadi hilang-hilang. Suara lu. Suara gua hilang emang. Oke. Kira-kira apa yang berpengaruh dari PSBB kedua ini buat lu. Eh jujur ya. Sebenarnya gua pengen nanya loh. Kalau PSBB kedua itu bisa gak ya keluar Jakarta balik lagi di Jakarta? Gak bisa. Harusnya sih gak bisa ya. Gak bisa cu. Diblokir cu. Ih jadi tuh. Bisa tuh kata Giri. Hah bisa kah? Eh serius bisa. Jadi gua tuh emang rencana pengen ke banjar tadinya tanggal 21. Gak bisa. Gokil temen gua the best. Lanjar lagi. Ini nunggu hujan aja kalau mau banjar. Tiba-tiba. LBB. Banjir beda. Eh serius bisa Giri? Ah Giri jangan bong-bong lah. Serius ini gua suka nanya nih cari-cari nih. Jangan net coba. Net coba cari-cari. Nggak setahu gua untuk pesawat. Gak diblokir katanya. Permasuk itu gak diblokir cu. Asalkan rapi tes. Cari tau dulu. Ke luar masuk gak masalah bang. Enak sih. Luar Jakarta. Masuk ke Jakarta lagi. Masal foreplay dulu awalnya. Eh masa pesawat foreplay gimana sih? Gak ada pesawat yang videonya begini-begini. Iya gitu. Total. Eh net coba cari info dulu. Jangan langsung begitu. Nanti ngerinya udah berangkat gak bisa pulang. Kerjaan banyak. Repot. Dan tau masih miskin kan banyak gaya. Masih ada resikonya. Lu siap menghadapi itu aja. Gua ngeri. Gua ngerinya kalo temen gua diusir dari kosan. Gua ngeri. Tunggakan gak kebayar. Udah deh. Cari info dulu ya. Iya. Ya. Cari info-nya kemane. Kemane babak uji saya. Langsung aja. Langsung aja cek website-nya di Jakarta. Info. Kita kalo bisa lengkap banget. Emang bener. Mendapatkan info-info. Tentang gaspil. Let's rock yo Jakarta info. Terimakasih dibuka deh. Bang Valen. Bang Valen gak ada kenal orang pesona Jakarta biar masuk ke kita juga bisa gitu. Iya mumpung ada abang kita. Pesona Indonesia. Pesona Jakarta coba. Pesona Indonesia. Pesona Jakarta lo. Eh. Ganti-ganti. Lo gak liat gue kemarin sempet rame masuk di dalam daftar endorsan RUU Cipta Kerja. Iya kak. Cipta karya. Cipta kerja. Eh ngerti ya bang. Influencer-influencer ya. Buset. Yang Yosid ya itulah. Oh yang duit-duit ya. Gak pokoknya. Gak. Intinya ini masih simpang siur ya. Gak ada yang benar-benar. Tadi katanya. Influencer itu diarahkan untuk mendukung salah satu pihak. Di pemerintahan. Udah itu aja. Iya kak. Gak itu tapi simpang siur masih. Simpang siur. Simpang siur tuh yang begini. Gimana sih? Tanya Fallen. Bang Fallen lah. Tuh dia gila. Simpang siur lagi gimana Sky. Begini bukan Sky. Terus dukung satu pihak siap. Iya bang Fallen lah yang jelasin lah. Tapi paham dia. Begini-begini kah. Simpang siur. Gula liat. Gula nyaki-yaki noh. Hehehe. Terus. Hehehe. Hehehe. Terus korna tuh langsung nah. Kita cari. Panjang gue ikutan Bastard. Baru kali ini gue ngeliat. Aduh kayak gini bang. Palen bang. Palen. Lagi banyak masalah dah Co. Gak gak. Kita lah sama kita bang. Bukan kita sama kita bang. Gini bang. Siap. Eh mumpung gue host ya. Coba ada yang mau nanya aja Jo. Enggak ini coffee shop nih kayaknya baya listrik tetep. Tapi nanti PSBB gimana gitu yang coffee shop. Palah sepanang. Ii. Liga Shopee udah memulai. Gak jadi. PNB. Hancur emang PSBB nih ya Tuhan. Padahal gue baru denger Bang Fallen bilang tuh. Sumpah. Sekarang dia ada buang lah. Gue mau jadi komentator. Terus PSBB. masalahnya nih gue baru mau ngecek toko besok ya kan aduh di jaga karsa udah PSBB ya Allah kan besok belum iya maksudnya kan lo mau ngecek besok iya belum tapi kan bukanya ga besok maksudnya iya ngapain ngeceknya besok iya jangan ngecek besok dong iya kan ga bukanya besok iya terus gimana kalo ga dicek sekarang kalo bukanya nanti gimana tadi sekarang atau besok yaudah cek sekarang aja iya dong udah tutup sih lo malem begini yaudah besok yang penting kan lewat daerahnya dulu Ji yang penting lewat daerahnya dulu kan mending besok ga percaya lo pada yaudah bisa dong belum PSBB besok aman iya juga sih tapi kan bukanya ntar pas emang lagi sakit udah Ji daripada mikirin toko lo mending kita peduli dulu nih sama yang punya channelnya tuh liat mukanya kayak penuh dengan pemikiran lu iya coba ga momen kali ini kita harus maksimalin co iya bang iya bang iya bang iya bang ini jadi cohos ya bang pengen jadi cohos 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 ga maksudnya co jadi hos co gitu iya cohos gitu iya cohos jadi abang kita ini kayaknya gara-gara PSBB jadi agak gila temen temennya tadi jilat jilat tangan iya jilat jilat kaki bentar lagi nih wallpaper dijiletin namanya nih ini kan anaknya sekolah terus pasti bayaran juga terus ya nah apalagi kalo lo tau kan episode berapa dia bilang kalo gua mah sebulan 455 wajib nah iya kurang bang kurang co iya apakah gara-gara PSBB ini mempengaruhi sang ga maksud gua gini lu bang pen jadi dengan wajah yang stress udah kayak gini kalo misalkan tiba-tiba bastardnya ilang ya tau lah stressnya gara-gara siapa gitu ga kuna tau sebenernya jawabannya tapi gua pengen tau dulu dari jawaban dia nih siapa? siapa sumbernya siapa? gua kah? kok lu sih kok lu lu gak sesuasaan aja dari season 1 lu ye ga lu liat dulu abang kita ini lagi agak stress muka coi oh iya ada yang mau nanya ga ke abang kita ini teman-teman ica ga ntar dulu ya ini ada cewek ica dulu ladies first ladies first kalo first tuh perih ayo cak iya Allah 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 tanya kalau first itu yang biasanya yang pertama perih bener ga ada yang nge-nge-cut kalau itu ga ada iya ga boleh setiap nge-cut biar catetnya setiap nge-cut gocap goceng gocap gocap berarti oji udah bayar nanti udah 250 juta bang oji nah ica gimana ica ica pertanyaan atau pendapat emang kamu ada pendapat? kalo ada pendapat boleh pendapat misalnya PSBB pertama kan bener-bener tiga bulan tuh full ga nge-cut ya berukah kamu ga sekarang PSBB kedua? iya sekarang nah PSBB kedua ga tau apakah masih nge-cash di studio atau bener-bener ga bisa sampai publik sih yang yaknya pas beneran banget PSBB kedua ini kamu ada pertanyaan gak abang kita liat rambutnya udah mulai turun ya? iya agak sinkron sama pendapatannya, sama PSBB agak sinkron memang kadang tenaga semangat cuman usia juga ada yang mau ditanya gak? Ica ada yang mau ditanya gak? ke Bang Palen coba pasta sekarang ada gak? apa ini apa? pertanyaan ke Bang Palen dulu lah sekarang targetnya emang Palen lihat tuh gak ada kan biasa dia pake jas kan pake cincin sekarang udah kayak anak pangkrong iklannya dia dijual berliannya dijual berliannya dijual shopee jadi minumnya kok kubima susu udah gak whisky lagi berlianan dijari tengah berlianan dijari tengah itu jadi emasnya doang berliannya udah gak ada dijual di shopee shopee aduh ada apa sadara memang dicatet dicatet 10 proyeksi 10 event proyeksi battle what? 10 event proyeksi battle proyeksi bang proyeksi apa bang? proyeksi tuh kayak mobil gue lunas gue mau nanya ke Bang Palen kira-kira nanti perpanjangan nih kan apa yang bakal lo lakukan gitu selama masa PSBB nih yang akan dimulai di tanggal 14 lu bukanya begitu kalo gak jawab 100 juta kan ya aduh dia ditutup aduh makan nih sumpah udah gak punya duit lu lupa aja pak enak lu cincin gue udah gak ada tuh cincin gue lu makan pake ape coba enak gue gimana anak gue enak gue sekolah gimana enak gue sekolah gimana enak gue sekolah gimana lu liat gak yang gak kayak gini tuh 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 enak gue tuh udah mau gue jual gitu enak tuh enak tuh sebenernya tuh gue pengen nikah lagi pas PSBB aduh bener tuh nah itu bener tuh itu bener tuh lu pada tau lu pada tau gitu bener lu gue mau masukin kon gue mau masukin kon katanya eh jangan eh jangan lupa kirim linknya ke bininya bang Palen enggak abcada abcada mau nanya dong mau nanya apa 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 Ica boleh boleh bang Palen udah jatuh miskin ya soalnya pometnya abis mungkin jadi gak dipake lagi oh biasanya ke atas ya rambutnya ya biasanya tinggi ya asal apa yang dibilang Ica kornet ketawa gue udah bahagia deh iya kornet apa pasta eh pasta pasta eh baru ini gue liat Ica ngomong pasta ikutan sama energinya ya kan iya gede Tujuan kita tuh gini emang kita tujuannya emang ngebully bang Palen tapi tujuannya kita mau tapi tujuannya kita intinya udah 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 unsensor sekarang udah gak ada sensor-sensor lagi unsensor disini bro terus sensor yang ngomong yang anjay itu dari awam anjay ngomong anjay lagu juga tapi ngasihan Gary dong disensor anjaynya ntar tapi tapi lu lu tau gak gara-gara ngomong anjay waktu itu rekor lo jebret media live-nya 18.000 yang nonton iya iya ada si bilar oh iya 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 bilarnya cuma nongol 2 menit di zoom jadi gimana nih bro Sky masalah PSBB nih ya gini lu gak usah ngomongin gue pen lu nikah jadi gak kan makin dilarang lah bang pasta sosokan nge-like bang net bang iya pas sosokan nge-like lu lagu-lagu lu pas baru ngomongin dikone bisa eh koneksinya bang langsung di s***** coba aja telepon whatsapp eh Ca ca-ca-ca tolong mungkin juga pasta gak bisa k***** kali ya makanya si Ica wah langsung cabutkan lu sih padah lu parah lu tapi emang kalo gak bisa mendiri katanya cewe bisa kabur bang beneran itu beneran apa nah ini dia gak dia ngambil itu dia ngkabur lah berarti dia yang takut kagak bisa memilih kicang gak sendiri co tapi gue mau nanya dulu dah disini dia yang percaya konspirasi corona seru gak gue percaya gak percaya juga sih bang percaya gak gue ada beberapa yang emang apa kayaknya gini itu kan tergantung imun ya kalo misalnya imun lu kuat ya hanya orang pada cuek gitu biasanya yang concern itu orang-orang yang mungkin kayak over thinking terus yang gak masalah apa imun kuat itu tapi kalo misalkan otg terus tiba-tiba malah ngebawa itu ke rumah kan jadi berbahaya juga ya itu ya gue lebih ini jujur ya gue lebih takut takut kebawa ke rumah cu kalo misalnya gue aktivitas gitu gue ngeri ngeri karena orang tua gue gue lebih concern karena orang tua gue sih tentu lagi lu tuh anaknya lu tuh lu tuh supel banget lu yang ke guilty kemarin tau gak yang lu lakuin apa iya lu saliman sama tukang parkir sama ini penjaga apa mamang-mamang yang jualan ya apa semua tapi sebenernya itu kebiasaan baik lu juga sebenernya tapi kan di sisi lain it's not the right time iya 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 itu kan waktu yang pas tadi gue pengen ngomong lupa gue Ji saat itu lu tuh langsung salaman apa itu iya gue juga lupa peluk Ji peluk iya gue kadang-kadang gue bilang gue angkat nih maskernya gue coba bang cium jidatnya Ji jilat jilat tangannya jilat wah parah loh Ji corona dimain-mainin lu parah parah loh Ji emang misalnya kayak tadi kayak yang tadi yang dibilang koret ya maksudnya lu kan suka lu suka interaksi sama orang nah lu selalu kayak ngejalanin ga kayak cuci tangan atau iya gue selalu cuci motor gitu selalu kayak gitu cuci kolong gua kalo ini ca apa gua selalu bersih-bersih segala macem kayak gitu udah pasti jadi gua sekarang pulang jarang saling sama nyokap kalo belom mandi belom bersih-bersih durhaka lu bersih dulu bersih dulu segala macem baru gua saling ngeri gua gua bener-bener takut gua kalo itu gua takut bawahnya kalo pas PSBB yang pertama kali itu tuh kayak cuman keluar rumah aja gua naik ke atas gua langsung ganti baju gua langsung mandi gitu yang pertama ya sebikin panik sebikin panik itu gitu tapi kalo yang PSBB gua mungkin karena udah terbiasa sama si new normalnya ini jadinya ya cuman sebatas cuci tangan pake sanitizer sampe bawa-bawa tisu basa terus kemana-mana magic gua pernah sih ditanya dulu bang gak pake magic ya gua ditanya dulu misalkan kayak mau mandi dulu apa langsung dia bilang gua bilang mandi dulu lah gua bilang sama katanya kalo mau pijet dulu apa langsung aku pijet orang gua dirumah Ji gua ditanya gitu mandi dulu apa langsung tidur orang nam Sky lagi ngomongnya kalo habis keluar rumah iya habis keluar rumah kotak lu Ji iya ah guys Sky apa abang tapi tadi pas ngomong tisu basa Ica sama pasta bisa adep-adepan ketawa tau gak lu iya 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 emang suka merafetan pasta kayaknya waktu itu kayaknya waktu itu gak ada tisu kering dia tuh jadi kayak pas magic kalo sorry magic pas tisu magic pas tisu magic iya 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 dia liatkan terus ketawa men gua tuh kan eh lu tau gak gua certified behavior biaran nulis apa tuh mbak artinya jadi gua tuh sekolah gua tuh punya sertifikasi buat ngajarin orang mempelajari perilaku orang dari sisi bahasa tuh oh ngebaca ya jadinya ya dari sisi behavior gerak gerik eh mbak berarti lu udah ketauan dong kalo pasta sama Ica kayak tadi gimmick itu bukan gimmick apa kayak replet jadi gua bisa juga kalo misalnya orang undang gua yang ngasih analisa tentang mikro ekspresi ngasih analisa orang tentang saat dia ngomong nih bener apa enggak itu gua ngasih training begituan lah lu valid dong berarti ya iya dong makanya gua kan kalo training gua juga lumayan gua gocap sehari 50 juta 50 juta training doang makanya kan dosen gua kalo di kampus gua CSR lah paling bener emang lu kalo ngajar juga di corporate pasti gimana pas ya lu kan bijak banget nih quotes-quotes lu kan sering banget yang menunjukkan lu bijak tuh kalo gua sih pesannya kalo misalkan ada orang di sekitar kalian atau kerabat kalian yang kena atau siapapun yang kena itu kalian support ga usah dihina ga usah diledekin kurangin bercandaan tentang covid-19 nya karena ini virus bisa dateng dari manapun apalagi kalian ga tau juga kan rasanya temen-temen kita atau orang-orang yang udah kena covid-19 atau yang masih dalam masa isolasi mandiri tuh stressnya seperti apa terus kebutuhan mereka tuh seperti apa juga jadi lebih menghargai orang lah jangan terlalu dijadiin bercandaan banget tentang covid-19 nya ini jangan terlalu dianggap remeh karena lu orang pada ga tau kan tiba-tiba virus ini datengnya dari mana kayak misal lu di jalan atau lu tiba-tiba senggolan atau gimana mungkin diri lu bisa kuat gitu tapi kalo misalkan lu pulang dan itu nularin ke orang rumah ya pikir-pikir aja orang yang lu sayang di rumah kena karena lu jadi kan kurangin bercandaan lah tentang covid-19 ini setuju setuju karena gua ngerasain kemarin gua sempet ada isolasi beberapa hari juga karena waktu itu gua tes hasilnya apa isolasi apa mandiri lu? iya gua isolasi mandiri waktu itu yang lu ajakin waktu itu itu gua bener-bener lagi drop drop banget denger kabar gua udah yakin gitu kalo gua di rapid pasti gua reaktif cuma yaudah pengen tes aja tapi bener reaktif makanya waktu itu gua bener-bener isolasi mandiri stressnya parah banget bener-bener langsung ngasih kabar ke orang tua dan segala macam paniknya tuh bener-bener gua rasain banget jadi jangan dijadiin bercandaan lah yang covid-19 kayak gitu gua yang sendiri aja tuh stress banget gitu apalagi temen-temen kita yang sudah sudah di vonis covid-19 dan sekarang ada di wisma atlet gitu itu pasti mereka depresinya parah banget bener-bener tapi ternyata lu tipes saat itu? emang gua lagi drop aja waktu itu lagi drop sampai akhirnya gua motosin kayak udahlah swipe aja akhirnya gua swap tes aman hasilnya negatif pasti reaktif itu karena tidak bener-bener akurat kan dari si rapid testnya ya? makanya lu di gua kurang tau lah pokoknya dari suster yang waktu itu gua tanya juga dia bilang kalau swipe yang negatif yaudah mas berarti gak kena jawabannya kayak gitu oh yaudah gua bersyukur disitu alhamdulillah juga sih gua rada rada paniknya adalah karena rumah gua kan deket banget sama wisma atlet ya daerah jakarta utara juga kan masih jadi kalau yang gua lihat di daerah suntar orang-orang tuh ya kayak warung kopi-warung kopi yang pake gerobakan gitu itu tuh masih rame sih yang gua bingungnya kenapa orang-orang padahal di area yang di deket rumah sakitnya gitu mungkin kurang ini juga kali misalnya kayak dari petugas gitu kurang tegas aja kalau menurut gua kayak mudah-mudahan nanti di PSBB nya kalau pas udah mulai bisa di lebih tegasin lagi jadi supaya gak naik-naik terus gitu apa pasiennya ini si Pasta tau rumah lu yang di deket wisma atlet? iya tau lah oh tau enggak ya enggak gua cuma pengen tau lagi gimana pen? oke terakhirlah dari gua kalau PSBB ini gua juga kena dampak buat nikah gua juga tau berantakan minta doanya juga buat temen-temen keluar yang berantakan persiapan pernikahannya atau hubungan kalian ini? persiapannya oh kiranya hubungannya cuma kayak kamu bilang terus ya karena PSBB ini entah lu berpikir ini konspirasi apa bukan ya temen-temen gua sih gak peduli ini konspirasi apa bukan yang udah kita turutin aja dulu lah sementara kalau memang pemerintah suruh PSBB kalau kita ngelanggar kita kena juga bang ya jadi kalau kita gak ngelanggar yaudah seenggaknya kita mematuhi lah walaupun lu ada yang mungkin karena gua berada di lingkungan yang bener-bener melihat ini konspirasi dan gua ada di lingkungan yang bener-bener temen gua kena dan dia bener-bener kena jadi gua kayak udah gua gak ngerti lah gua bilang ini lu pada mau jadi apa yang penting PSBB ini membuat kita semua ini kena dalam sisi ekonomi dalam sisi kegiatan jadi kesalahan dari gua yaudah kita turutin dulu aja pemerintah lihat ke depannya mudah-mudahan cepat pulih ya amin amin Allah dan yang paling penting adalah ya kita semua jaga imunitas ya supaya kalau amit-amit lah itu pun kita gak pernah tahu kan jangan sampai kita punya kemampuan buat bounce back juga pada saat mau masa penyembuhannya kan itu dia yang selalu gua juga selalu ingetin banget jaga kesehatan tapi bukan buat diri kita sendiri kadang-kadang kendaraan kita juga gak dijaga kesehatannya gitu apalagi PSBB nih jarang dipanasin nih bener bener kita rusak masak kemana-mana cu makanya udah yang paling bener adalah iwasa maintenance free lu biar tahu semua ada di download aja di appstore dan juga di google play di iwasa app juga di instagramnya ada at love iwasa supaya lu bisa mulai lihat apa-apa aja yang memang membuat gua bisa bilang iwasa harus jadi aki motor dan mobil kalian jangan lupa buat selalu jaga kesehatan lu dan juga kesehatan kendaraan lu dengan aki wasa maintenance free feel the freedom yuasa let's roll jauh walaupun PSBB lu gak bisa berkendara tetep dijaga kendaraannya sama dengan jaga kondisi lu sama juga jaga hati lu supaya jaga lah hati jangan sampai gampang tersendung yang lama-lama diinget marah-marah mulu apalagi lagi-lagi di rumah gini kan kadang-kadang keinget ya kan dulu isi anjing gini gitu kan dulu enak aja main ke rumah gua di deket isma atlet sekarang susah gak pernah dateng lagi iya dulu aja nempel-nempel mulu sekarang ah baru-baru ketemu susah silahkan Sky abis oke thank you semua yang udah nonton hari ini jangan lupa di like komen lanjutin dong share dan subrek 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 betul jangan di skip iklannya karena membantu kami membantu kami dan juga enak banget jangan lupa ketemu tetangga oke sekali lagi thank you semuanya yang udah nonton hari ini bye-bye bye-bye guys love you bye-bye jaga jarak cuci tangan sampai ketemu lagi tetap sehat ya semuanya amin